Nah, kemudian berarti ini sinnya dicoret X sama dengan 270-X, jadi 2X sama dengan 270, X sama dengan 135, yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua itu, berarti saat di kuadran 4, sin X sama dengan sin 270 plus X. Ini sinnya bisa kamu coret, X sama dengan 270 plus X. Nah, ini kan X kurang X sama dengan 270 ya. Berarti ini habis ya, tidak ada penyelesaian, tidak ada penyelesaian. Nah, sekarang kalau kondisinya itu kamu balik. Dari sini tulisnya gini, min cos X sama dengan sin X. Berarti cos X sama dengan min sin X. Pak, pak, sini. Pak, sini. Ya. Cos yang hasilnya min ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 2 ya, sama kuadran 3, oke. Nah. Paham ya? Nah, sekarang pakai yang kuadran 2. Cosnya berapa jadinya? Cos X sama dengan, di kuadran 2 itu kan 90 plus X kan? ya, 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 ya. Oke. Ini jadi berapa, nih? Cos 90 plus X, oke. kuasnya coaret maka X sama dengan 90 plus X nah X kurang X sama dengan 90 ini juga tidak ada penyelesaian tidak ada penyelesaian nah di kewadaan 4 kan 270 plus X atau 270 plus apa? satu lagi ada tuh X-nya 135 sama X-nya 315 jadi kamu kan kalau scene 135 dia setengah akar 2 kalau 135 min setengah akar 2 paham sama sini? ini kan scene-nya setengah akar 2 ini min setengah akar 2 oke jadi ini kalau ditambahin scene sama cost-nya sama dengan 0 ya gak? begitu pun juga dengan 135 scene-nya sama dengan setengah akar 2 oh ini terbalik nih ini cos X-nya adalah min setengah akar 2 oke? ini saya kebalik bawah kalau yang ini yaitu min setengah akar 2 ini plus oke min setengah akar 2 ini plus kan? oke ya? jadi jawabannya adalah jadi jawabannya adalah 135 dan 315 oke sudah bertanyaan dulu silahkan ditanyakan sin yang hasilnya plus ada di kuadran berapa? 1 sama kuadran 2 ya gak? coba kuadran 1 dulu sin 2X sama dengan sin 90 min X ngerti ya? sinnya coret 2X sama dengan 90 min X 2X tambah X sama dengan 90 3X sama dengan 90 X sama dengan 30 paham? ya? terus kalau di kuadran 2 gimana Pak? bisa juga kuadran 2 sin 2X sama dengan sin 90 plus X ya? ini sinnya coret 2X sama dengan 90 plus X paham? 2X kurang X sama dengan 90 X nya sama dengan 90 ya? bergantung di soal adanya yang mana? yang 30 ya? jawabannya yang 30 paham? ada pertanyaan Niputu Akifah Raya Naila Nurul Danisara Alif Asti Talita Jika Matima ada pertanyaan? Farhan kerti ya? mantap nah terus nomor berapa lagi Pak? nomor 3 nomor 3 gimana? dan nomor 3 itu kode kuadrat X perkosekan X sama 1 sama dengan 1 paham? ya? ini batasnya antara 0 sampai 90 oke? nah ini bisa kamu kali silam dulu kode kuadrat X sama dengan kosekan X tambah 1 ya? apa ya? nah berarti gimana nih? ingat rumus identitas gimana? 1 tambah kode kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X ya? CSC ya? CSC itu kosekan ya? kosekan kuadrat X paham? ya? berarti kalau kode kuadrat X doang berarti kode kuadrat X min 1 paham? ya gak? maka ini kamu ganti menjadi kosekan kuadrat X min 1 sama dengan kosekan X plus 1 paham? ya? atau jangan kayak gitu boleh gak Pak? saya punya cara lain oke boleh juga nih kayak gini kan tadi kan kode kuadrat kuadrat X X nya itu adalah kosekan kuadrat X min 1 kan? ya gak? jadi ini sebenarnya kalau gak disilang gak apa-apa ini kan kosekan kuadrat X min 1 per kosekan X plus 1 sama dengan 1 ini kalau dipanggurkan menjadi CSC X plus 1 dikali CSC X min 1 per CSC X plus 1 paham? sama dengan 1 oke paham ya? harus disadari kayak begini persamaan ya paham? ingat ya A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B paham? nanti ya ini coret coret jadinya CSC X min 1 sama dengan 1 CSC X sama dengan 1 tambah 1 CSC X sama dengan 2 paham? nah cosnya kan hasilnya 2 X nya sama dengan 30 dan paham? sama sini oke Naila Piandra rangkai rank paham? kalau nomor 4 itu akar 3 sin X sama dengan min cos X bisa gini aja nih sin X per cos X sama dengan min 1 per akar 3 ya gak? berarti di keluarga 2 ini 150 yang ini 330 ya oke oke mantap koreksinya ya jadi 150 ya coba ini nomor 5 sip bagus ini berarti nomor 5 itu kan cos X cos X tambah 2 sin 30 kan ya per 6 sin 300 cos 180 sama dengan 1 paham? maka ini jadinya cos X 2 2 2 2 2 2 2 2 sin 300 itu berarti min setengah kalah 3 ya gak? ya dikurang cos 80 dikurang min 1 sama dengan 1 cos X plus 1 sama dengan ini kali silang ya min setengah akar 3 ditambah 1 ya ini adalah min plus kan nah ini kamu tinggal karet saja satunya berarti cos X sama dengan min setengah akar 3 ya gak? cos yang hasilnya min berarti ada di kuadran 2 dan kuadran 3 kuadran 2 masih ingat ya X nya sama dengan berapa? yang hasilnya min setengah akar 3 itu 150 derajat dan kuadran 3 180 tambah 30 210 ya ya ini kalau dijadikan V berarti 180 per S 150 per 80 pi sama dengan 5 per 6 pi ya ini 210 per 180 pi sama dengan 7 per 6 pi ya maka di option itu adanya X sama dengan 5 per 6 pi ada pertanyaan dulu silahkan oke cukup sekian video pembahasan soal kali ini intinya jika kalian ingin berhasil dalam belajar ilmu eksak seperti matematika fisika dan kimia itu harus membanyak latihan soal oke jangan lupa subscribe like and comment channel youtube ruang andi agar channel ini dapat bermanfaat untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam prestasi selamat menikmati selamat menikmati